Assalamualaikum selamat malam kawan-kawan Nah ini kita lagi mau COD ayam ke Jogja ya Nah untuk pengiriman yang masih bisa dijangkau ya Nanti kita bisa langsung antar ke tempat dengan sistem COD kawan-kawan Nah ini kebetulan biasanya saya bawa ojek yang ngirimkan ojek Nah ini kebetulan karena tadi nyari ojek Gak ada ini saya berangkat sendiri Nah untuk sistem COD kawan-kawan Asalkan pembeli berani atau ini ya menanggung ongkos kirimnya sampai Jogja Ya nanti bisa melakukan pembayaran di Jogja Jadi ini sistemnya COD kawan-kawan ya seperti itu Nah untuk lokasi yang agak jauh Misalnya Kalimantan Wakita susah untuk COD karena jauh ya Nah ini biasanya nanti untuk sistem COD seperti ini Ini Anu yang pembeli ini ya memberi ongkos ojeknya plus harga ayamnya Nanti bisa bayar di tempat itulah Jadi kalau kalian yang menanyakan bagaimana sistem COD Sistem COD seperti ini kawan-kawan Kalau masih dalam jangkauan gojek atau ojek dari teman-teman Yang ada di pasar keduh gojek-gojek ini ya Itu bisa kita antar sampai tempat Tapi kalau jauh lebih baik kirim kawan-kawan ya Kita pakai pengiriman Saya kirim bisa via pesawat Kargo atau kereta atau bus Nah intinya pembelian AM di tempat kita garansi sampai ini ya Lokasi jika ada apa-apa di perjalanan nanti kita tanggung Artinya kita tanggung jawab Nah mungkin itu saja saya mau melanjutkan perjalanan Ini jauh banget Jogja sebenarnya kawan-kawan Karena dia ada di bantul Jogjanya ya Tapi tidak apa-apa kita antarkan saja Semoga nanti aman ya Nanti pembayarannya di sana Oke kita langsung terus saja Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rakyat peternak Teruslah peternak untuk kemandirian ekonomi keluarga kita Dan kemandirian ekonomi para peternak-peternak rakyat Yang berada di desa-desa Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rakyat peternak